penonton penonton aduh lemes kelihatannya ini penonton penonton mau ngobrol dulu apa mau pada nyanyi dulu ajak nyanyi dulu jeng selamat menonton! Are you ready? ya kalau kita lihat ini talkshow hari ini luar biasa sekali terima kasih bintang tamunya the dance company atau disingkat tdc batini talkshow hari ini juga td dan cd dan cdnya ternyata bintang tamunya keren-keren dan hostnya keren juga ccius penontonnya luar biasa kita pakar dulu semangatnya penonton-penonton semua tangannya di atas semua tangannya di atas mari kita bakal semangat kita semoga kebaikan yujeng dibalas ya Amin Amin Sule juga bisa terdiri dari s-u-u-u-u-u-u-u siapa yang tidak mengenal host terkenal ini dia ada di sini oh orang-orang gak udah tahu kalau ada sih L mau nanya siapa lagi ada Sule disini enak aja lu nyuruh-nyuruh yang sedikit ayu ayu adalah seorang cantik yang berulang ya hari ini dia ulang tahun udah capek oke kita kalau dia lucu tambahin dua setengah oh gitu kalau lucu tambah dua setengah kok terus mencari terus ya searching terus bagus-bagus harus kayak begitu ya buat ayu nih ayu bisa Sule S enggak usah ya udah enggak usah beda-beda ya kalau punggimu udah maripat ininya ya melipat ayo nih katanya ya nih masyarakatnya rasanya membaca waktu kecil katanya punya punya kisah cerita lucu di tempat cetak foto sampai enggak sengaja mukul belakangnya orang belakang ya ada ya sekitar sinilah pokoknya saya enak ngomongnya enggak kan aku masih kecil kalau dulu kan kita lagi kalau mau nyetak foto harus apa klisenya ditaruh di atas lampu gitu kan tinggi aku tuh baru setinggi meja itu kacanya tuh kan ada sekat-sekatnya gua pukul-pukul gitu satu semua pas kayak gini pak kena bokong orang ibu-ibu cowo cowo iya terus udah gitu dia dia sama gengnya gitu kayak umur-umur 20an aku diketawain dia sih sebenernya diketawain terus aku pikir ngapasih gua diketawain gua malu banget diketawain itu berlebihan banget karena Cie dipukul bokongnya sama anak kecil gitu kan gua nggak ngerti ya waktu masih kecil pas udah gede Oh iya sih itu memalukan buat dia tuh pasti inget nggak orangnya ya enggak enggak untungnya enggak sih untuk nggak kenal oke kalau begitu kita langsung saya panggilkan nilai dia orangnya sayang sekali telat telat masuknya aduh sayang sekali maaf nanti kita cari lagi ya ya bahan-bahan lagi ya nanti kita cari lagi hebat Pongki ya Pongki dulu katanya pernah mindahin orang ke bedug Hah dengar saya kalau orangnya lupa kalau bedugnya ingat enggak nih baru-baru ini katanya kamu habis beli gitar Oh biasa lah itu hari-hari-hari musisi langganan banget ya sama penjualnya langganan langganan ngutang masih berarti inget dong kalau langganan Oh ingat-ingat apa sih hal yang terjadi kalau orang itu kan sering ngobrol atau ngapain kayak gitu apa sih yang kamu ngobrolin sama penjualnya Oh saya mas serius kalau ketemu dia masih nawar ya nawar semurah mungkin lah gitu kenapa ketawanya ada sesuatu nggak nggak jadi saya nawar cari yang paling murah aja oke ini dari tim kami dari tim ini talkshow dihubungi sama penjualnya penjualnya yaitu katanya sih merasa punya langganan yang merugikan katanya bukan saya pasti saya mau bukan merugikan sama bikin bangkrut sama itu Nadia ngimel ke sini katanya mau ketemu sama kamu wakil tuh ya bahaya ya seadanya aja ya kalau jaman sebelum di transfer sama yang acara sebelumnya dia cuman sedikit aja sih sebetulnya mau ngomong kongki kalau datang ke tempat gua please lah jangan nawar gitu oh ya bikin malu aja bolehlah gimana oke inilah dia pedagang gitarnya kau setelah belakang kau setelah belakang eh keluarnya beneran siapa tuh oh my God oh gokil eh mas gua takut loh gua pernah ketemu nih dimana ya dimana yuk dimana ya waktu itu gue ketawa ampe bengit kan oh iya 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 tolong ngomong itu beda lagi cuma Wan Kodir iya bener sih warna abut oh iya wanabut Hai tolong mas ngomongnya pakai aksen Arab please kemakan hehehe cacat enggak mas udah berapa lama mas mas begitu kecil-kecil ya biar kisian emang gaya bicaranya kayak seperti itu ya emang mas yang jual gitar ya custom 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 buat pesta gitu custom kostum bener mas pungki baru-baru ini beli di Mas siapa namanya jetlag bener iya sih gue tuh sebenarnya kesini gua mau apa-apa gue pengen nawarin gitar gue perasan merem nih dia tadi orangnya ini habis apa sulam alis bordir ini bukan sulam bordir biasa Bang manggung terusnya malam Bang manggung oh bukanya jualan gitar jualan gitar manggung juga omong juga terus kalau yang nungguin siapa kalau masih manggung ah asisten ada wadah sistem ini kenal sama pungki kenal 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 gue mau nawarin gitar gue sama dia Oh boleh-boleh enggak murah tadi mau ngobrol fans banget nawarin gitar gimana sama-sama dia Mas ini mohon maaf Mas kalau kenal sama pungki berarti Mas tahu kebiasaan pungki tahu tahu kalau nama Sule S apa Mas lama-lama latihan sih siang-siang suka makan ujung-ujungnya tidur lama-lama bangun lagi eh eh dia tidur lah hahaha oke眼ола terus ngomong beto Oh ben Cek bad oh ya ini gitar-gitar musisi ternama jadi ada ternetangannya Oh bukan ngumpulin kan ngumpulin gitar-gitar yang ternetangannya spesial buat lo ternetangannya siapa nih Haji Urib aja Haji Urib Wah gila legend ini legend banget ini kalau di acara kawinan-kawinan sudangan sunatan yang main suaranya pasti beda coba kalau gitar biasa krep biasa kalau Haji Urib suaranya biasa juga sih Wah gila falasnya luar biasa gitar falas itu yang jarang punya Oh iya Iwan aja falas laku ya apalagi gitar falasnya coba lagi gitar ada mas kan tukang gitar nih oh kita ada yang dipetik petik ada yang dikocok iya yang dipetik gimana gini kalau yang dikocok gini aja tapi enggak bunyi ya bikin itu ya kayak bikin jamu ya bikin jamu ada juga tuh kayak apa tuh kayak apa eh apa jangan lamaan ngilai live Maspongki kan maspongki musisi kan sisi maaf ya gue bukannya nyombong gue gue boleh ngetes dia pasti tahu semua lagu kan oke tebak masa lagu apa ya akhirnya dan aku tahu 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 aku ada ulang-ulang tep-tep jujurlah padaku tep padaku salah salah tep begadang dua betul nih begadang dua unyil 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 salah salah tep-pungginkah ini lagu Mungkinkah ini lagu Mungkinkah ini lagu Mungkinkah ini lagu Mungkinkah setia salah 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 harusnya benar-benar harusnya bener-bener dong kalau bener-bener biasa orang gua aja nggak tahu lagunya apa-apa balonku nggak tahu nggak tahu nggak tahu tahu apa mas Pongki dengan adanya penjual gitar ini surprise nggak Mas Pongki kalau bilang enggak kita mengusirnya orang kalau saya bilang enggak jadi usir ya enggak banget enggak pulang Mas ada kerjaan nunggu udah pulang dulu aja jangan enggak enggak buat jangan tadi sih salah harusnya bilangnya surprise usir gua juga dong enggak kalau bilang surprise belitnya buat Pongki tadi di sini aja tapi pakai musik ya pakai musik lagunya disini aja pakai musik ini saya ambil dulu oke di sini aja 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 Terima kasih.